Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian Alhamdulillah pada bulan ramadhan ini kita telah dapat melaksanakan banyak ibadah Dan jangan lupa ada satu lagi ibadah yang wajib kita laksanakan di akhir dari bulan ramadhan Tentu saja kalian juga tahu ibadah ini adalah zakat Seperti yang kita ketahui zakat adalah rukun islam yang ketiga Zakat ada banyak jenisnya Namun untuk zakat yang dilaksanakan khususnya pada bulan suci ramadhan adalah zakat fitrah Zakat fitrah biasanya dibayarkan menjelang hari raya idul fitri Hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu Pada dasarnya, takaran zakat untuk satu orang adalah satu sa Atau sebanding dengan 2,5 kg beras Atau gandum, kurma, sagu, dan juga berbagai macam jenis benda lainnya Pada umumnya, masyarakat islam yang ada di Indonesia Memilih beras untuk digunakan dalam proses zakat fitrah Dan takarannya adalah 3,5 liter beras Dan jenis beras yang di zakatkan itu disesuaikan dengan beras yang sering kita konsumsi sehari-hari Hadapun, niat untuk membayar zakat fitri adalah sebagai berikut Yang pertama, niat untuk zakat diri sendiri Lalu dalam hati, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri Fardu karena Allah Ta'ala Selanjutnya yang kedua, niat zakat fitri untuk istri Bismillahirrohmanirrohim Nawa itu Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku Fardu karena Allah Ta'ala Lalu yang ketiga, niat zakat fitri untuk anak laki-laki Apabila yang membayarkan zakat adalah ayahnya Bismillahirrohmanirrohim Nawa itu An-Ahriza zakat al-fitri An-Waladi Lalu disebutkan namanya siapa Setelah mengucapkan namanya Diakhiri dengan Fardu lillahi ta'ala Lalu dalam hati membaca Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku Lalu disebutkan namanya Dan diakhiri dengan karena Allah Ta'ala Lalu yang keempat Membayar zakat fitrah untuk anak perempuan Ini adalah niat yang dibacakan oleh orang tua Untuk membayarkan zakat milik anak perempuannya Niatnya adalah Bismillahirrohmanirrohim Nawa itu An-Ahriza Zakat al-fitri An-binti Nama anak perempuannya Lalu ditutup dengan Fardun lillahi ta'ala Lalu dalam hati membaca Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah Untuk anak perempuanku Fardu Karena Allah Ta'ala Lalu yang kelima adalah Niat untuk zakat fitrah Untuk diri sendiri dan keluarga sekaligus Niatnya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Nawa itu Dan yang terakhir adalah Niat untuk membayarkan zakat seseorang Mungkin teman ataupun keluarga Dan niatnya adalah Bismillahirrohmanirrohim Nawa itu An-Ahriza Lalu disebutkan namanya Nama lengkapnya Lalu ditutup dengan Fardun lillahi ta'ala Lalu niatnya dalam hati Aku berniat Meluarkan zakat fitrah Untuk Lalu disebutkan namanya Nama lengkap Lalu diakhiri dengan Fardu Karena Allah Ta'ala Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax